Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Coba lagi dengan saya Wicax di channel programmu Di video kali ini Ini video yang kedua ya Di video yang kedua tentang Laravel Saya udah lama sekali gak update video ini Dan alhamdulillah sekarang sudah Bisa lagi update ya Di video yang kedua ini Di Laravel seri ini ya Kita akan belajar bagaimana cara instalasi Cara konfigurasi Laravel Nanti saya akan share dua cara ya Cara lewat git ya Atau lewat yang lain lah kayak gitu Oke semoga dalam video kali ini ya Ilmunya bermanfaat dan belajarnya tetap semangat Oke kita langsung aja Tata cara instalasi konfigurasi Laravel ya Untuk video yang pertama dulu itu kan Masih seri 9 ya Sedangkan sekarang itu udah seri 10 ya Jadi yang akan kita belajari sekarang seri 10 Langsung di update ya Oke kita langsung aja Oke teman-teman Untuk menginstall Laravel Teman-teman bisa cari laravel.com ya Kalau di google Laravel aja kayak gitu Disini ada dokumentasinya ada banyak sekali Saat ini serinya udah seri 10 ya Kalau nggak salah disini ada banyak banget ya Untuk dokumentasinya juga banyak ya Terus untuk install kita cari yang get started disini Klik kita akan coba install dua cara ya Disini ada install lewat macOS Windows sama Linux ya Kalau disini kita akan belajarnya pakai Windows ya Kalau misalkan teman-teman punya Linux Silahkan bisa di klik yang ini Terus diikuti ya Karena kita Windows ya kita pakai Windows dulu aja Oke untuk yang ini yang Windows Cara installnya yang pertama Ya pastikan teman-teman punya git ya Bisa git base Atau pakai cmd pun bisa Ya command form tuh bisa Tapi kalau saya pakainya git ya Karena di seri verbox ci Kita kan udah install git nih Jadi kita pakai aja Yang pertama kita cek dulu seri kita Seri php kita Ya php Minus v Disini kita sudah lakukan trik 2 ya Udah update Terus Untuk instalasi Kita cek di bagian Getting started Windows Nah untuk instalasinya Teman-teman bisa cek di atas ya Cek di atas di Ini Oke disini aja Kita pakai yang ini aja ya Nggak usah pakai yang bawah ini Kita pakai yang ini aja yang dulu dari awal kayak gitu Oke kita cek Composer Create project Laravel Laravel Nama filenya apa Kita buka gitnya Kita Oh iya sebentar Bedanya Laravel ya Dengan ci nanti Kita gak perlu menaruh file nya di dalam Htdocs ya Jadi teman-teman bisa menaruh di Seberang tempat Nah misalkan teman-teman mau naruh di Dokumen ya Disini saya udah buat kalau nggak salah Namanya latihan Ya Disini Saya udah buat Silahkan kalau mau Buat further line Latihan Atau Laravel Atau apapun Bebas Ini Cross dulu Ya Kalau saya biasanya klik kanan Terus Git base Ya Jadi langsung masuk ke Dokumen latihan gitu Jadi lebih enak Nah untuk konfigurasi Kita harus menurut dulu ya Jadi beda dengan c3 kemarin Kita kan harus Download dulu Terus Setting ya Kalau ini Downloadnya itu lewat Ini Lewat git ya Kita cek Eh Kita ketik Seperti yang di web tadi ya Ini composer create project ya Composer Create Project Laravel Slash Laravel Nama Aplikasinya Mungkin Apa nih Tadi udah ada latihan Nama aplikasinya Mungkin Belajar Itu aja ya Enter Ini sedang proses Men-download ya teman-teman Jadi ditunggu dulu Mungkin Kalau kecepatannya kencang Ya mungkin cepat ya Ya Jadi ya ini ditunggu ya Downloading Sampai selesai gitu Oke Kalau seperti ini Artinya udah selesai ya teman-teman ya Udah selesai downloadnya Ya kurang lebih seperti itu Untuk mendownloadnya Kita cek disini Udah masuk ya belajar Ya ada banyak banget file-nya Terus yang kedua Teman-teman perlu install composernya ya Kalau belum punya Kita clear dulu aja Kalau udah punya Kita cek dulu versinya Composer Oh maaf Composer V nya besar Ya Nah versinya udah 2,5 Punya saya Jadi teman-teman Jika belum install composernya Silahkan install dulu composernya Untuk installnya Teman-teman bisa cari di Getcomposer Ya Yang ini Getcomposer.org Terus silahkan download ya Bisa download pakai Langsung File atau Mana ya Windows Download Nah ini yang download Silahkan teman-teman download Yang versi 2 ya Yang versi 2 Soalnya lebih cepat gitu Terus Kalau Udah di klik Nanti Akan masuk Ya Nah nanti tinggal di install aja Gitu Instalnya tinggal next aja gitu Aman Terus setelah Install composernya Nanti di cek Versi berapa Jangan lupa Ini udah 251 Maaf Punya saya udah 251 Yang Sekarang udah 258 Sekarang kita cek Di sini ya Di folder latihan CD latihan Eh maaf Bukan CD Tapi LS ya Kita lihat Folder apa aja Yang masuk Di Latihan ini ya Ternyata ada belajar Dan coba Laravel Ini yang kita install tadi ya Belajar Jadi Kurang lebih seperti itu Untuk Instalasi Laravel 10 ya Sekarang ya Gitu Nah kemudian Untuk Untuk menjalankannya Teman-teman Arahkan Ke Folder Belajar ya Jadi CD Belajar Kayak gini Nah ini udah masuk nih Udah masuk ke Belajar Ya Jadi masuk ke Direktori Belajar Dan kita jalankan Caranya Ketik PHP Artisan Serve Serve Tanpa R ya Bukan server Nah ini Udah Udah berjalan ya Teman-teman Dan jangan Pencet Ctrl C ya Karena kalau pencet Ctrl C Nanti servernya Akan berhenti Jadi ini Diblok Terus di Copy Klik kanan Copy gitu aja Coba kita jalankan disini Ya Seperti ini teman-teman ya Jadi Arah file nya Sudah terinstall Gitu Ya kalau Dulu pakai CI kan Tinggal download Terus di run index nya Selesai ya Nah kalau sekarang Berbeda Lewat Git ya Lewat Git Nah tapi ada cara lain ya Teman-teman Ada cara lain yang Lebih mudah Sebenarnya lebih mudah Karena Tinggal klik install Terus Cara Ngerun nya juga Bukan pakai IP Nanti Nanti ada istilah Namanya palette ya Itu biar Misalkan Teman-teman Kalau dulu Di CI Itu kan Tinggal Blah-blah-blah Slash Misalkan Mahasiswa gitu kan Nah Kalau disini Kita bisa pakai Misalkan Laraf Eh tadi apa Belajar ya Belajar.test Kayak gitu nanti Ya ini Namanya palette Kayak gitu Tapi Settingnya cukup sulit ya Takutnya teman-teman Bingung Jadi ada Cara lain ya Cara lain yang Lebih mudah Yaitu menggunakan Laragon Laragon Ya Silahkan teman-teman Download Cari Laragon Download yang Ini Nah silahkan Di download aja ya Laragon Download full Ini Di klik download Terus tinggal install aja Biasa kita install Karena saya udah punya Jadi saya gak download Gak install Intinya teman-teman silahkan dulu Download Laragon Eh nanti Link-linknya saya Sertakan di deskripsi ya Biar teman-teman gak bingung Oke Kalau misalkan udah punya Laragon Ya Tampilnya seperti ini teman-teman ya Jadi nanti di Komputer teman-teman Kalau udah pernah install Exam Nanti ada dua Local server ya Ada dari exam Sama dari Laragon Nah kalau misalkan Di examnya masih berjalan Silahkan di stop dulu Ya Misalkan exam teman-teman Berjalan nih Silahkan di stop dulu ya Jangan lupa Nah Terus kalau udah Tinggal di start Ya Start ini udah ada Portnya ya Kenapa tadi saya suruh stop dulu Karena portnya Biasanya bertabrakan Takutnya Kalau misalkan teman-teman Udah install ini Nanti penyimpanannya Itu ada di folder Si Laragon Di sini ya Bahkan di Laragon ini Teman-teman Sudah punya Databasenya Jadi dia Di sini Diklik database Nanti langsung muncul Nah seperti ini ya Oke Untuk menginstall Laravel Ya Teman-teman tinggal klik kanan aja Di sini Terus Quick app ya Habis itu Laravel Dipilih Kita beli project Namanya Tadi kan belajar ya Sama aja deh Belajar Oke Gitu aja Udah ini sedang proses Men-download Ya teman-teman Silahkan ditunggu dulu Mungkin beberapa menit ya Nah ini juga Versi 10 yang di install Oke Ditunggu Nanti kalau selesai Tinggal Kita konfigurasi lagi Oke teman-teman Ini sudah selesai install Ya Sudah muncul Sukses ya Lalu Dimana sih Menyimpannya gitu Ini close dulu Gak apa-apa Jangan lupa Ini tetap di start Kalau mau di close boleh Di close Gak apa-apa Nanti Dibuka lagi Dibuka lagi Juga bisa Ya Kemudian Nyimpannya itu disini teman-teman Di C Laragon WWW Ya Tadi kita bikin belajar Namanya disini Belajar Sama Untuk accessnya Nah enak nih Nama foldernya adalah Belajar Tinggal kasih Dot test Nah Simple kan Di install Langsung Sudah muncul Gitu Udah pake Pake valet ya Namanya valet Cepet gitu Jadi saya sarankan Teman-teman Untuk instalasi Yang makainya Laragon aja Nanti database nya Kita juga pake PHP my admin Dari Laragon Kayak gitu Oke Kemudian Setelah Udah install Ya Kita Kemana nih Kita ke Sini Ke coding Jadi dibuka dulu Visual Studio nya Untuk Visual Studio File Open folder Dibuka Yang belajar Oke Langkah pertama Yang teman-teman lakukan Adalah Menginstall Plugin nya Ya Di video pertama Saya sudah memberitahu Banyak sekali Plugin yang Harus di install Ya Yang bisa membantu Teman-teman dalam Mengoding Jadi Silahkan Di install dulu ya Kita cek Instansi Ya Auto rename tag Ini Ya wajib ya Terus Ada lagi PHP Intellibsen Ini Kemudian ada Laravel Artisan Ini Silahkan install Terus Apa lagi ya Ada Laravel Seni Pet Nah ini Di install juga Selain itu Ada Laravel Blade Seni Pet Nah ini Ini di install Ada banyak ya Ada lagi Laravel Blade Special Ini juga di install Terus yang terlahir Laravel Go to View Nah ini Go to view Ini di install Cukup banyak teman-teman Kalau misalkan teman-teman tadi Tertinggal Mungkin bisa di pause-pause ya Bisa kembali lagi Terus di pause Apa aja Extensi yang di Install gitu Atau mungkin Melihat lagi Video yang pertama Ya disitu Sudah saya list Apa aja Yang perlu di install Gitu Oke cukup banyak ya Oke ini Sudah masuk ke Konfigurasi Yang pertama Saya ingin Apa namanya ya Mengenalkan Ke teman-teman dulu ya Laravel itu Isinya apa aja Disini Sama aja Kita pakai konsep MVC Model Controller View Ya sama aja Kita disini Modelnya dimana nih Modelnya gitu Modelnya ada di Apps Terus di model disini Ya teman-teman disini Jadi untuk Model-model Kita Ngeditnya disini Terus MV Viewnya Viewnya itu ada di Resource Ya Jadi nanti Segala jenis view Ditaruh disini gitu Jangan lupa ya Ini agak berbeda ya Dengan CI Tapi Intinya sama ya Dipisa semua Terus yang terlahir itu Controller ya Di HTTP Controller Disini Jadi apps HTTP Controller Nanti ditaruh disini Ya Jangan lupa ya Teman-teman Selain itu Apalagi nih Yang perlu dikenalin Ya Yang perlu dikenalin Lainnya itu Public Ya Public Public ini untuk Menyimpan aset teman-teman ya Nanti kalau ada Template bootstrap Bisa ditaruh di Public Gitu Terus Selain public Ada INV Ya INV Ini perlu di edit nih Nanti Ya Nanti perlu di edit Tapi saat ini yang perlu di edit adalah Apps URL nya disini Ya Kita samakan dengan yang ada di Ini Belajar tes Copy Paste Gitu Ya Oke Terus bagian lainnya Yang kira-kira akan sering dipakai Yaitu Di bagian Routes Ya Routesnya mana nih Routes Nah Routes di web .php Oke Jadi Routes ini Digunakan nanti untuk Bisa dibilang untuk Menampilkan ya Menampilkan Kalau disini Perintahnya untuk menampilkan View Welcome Ya View Welcome Jadi Ini kan ada Slash ya Slash itu mungkin Artinya kalau gak ada Apa-apa Nanti Yang diakses itu View Welcome Ya Kita cek dulu deh Ini kan Slash ya Kalau ada slash About misalkan Kita refresh Biasanya error Ya Not found Karena About itu gak ada disini Ya Atau misalkan nama foldernya Yang lain deh About gitu deh Ada gak Nah kosong ya About not found Gak ada Ternyata Nah jadi Ini Untuk menampilkan Yang ada di view Ini ya Welcome .blade.php Kenapa ada Blade Nanti kita akan bahas Tentang blade itu Jadi nanti Kalau teman-teman Bikin view Disarankan nanti Ada blade nya Jadi misalkan Login ya Klik kanan View Login .blade.php Ya nanti Kita akan bahas Tentang blade itu Selain itu Mungkin cukup Ya Nanti di video berikutnya Kita akan membahas Bagaimana cara Menghubungkan dengan Bootstrap Kayak gitu Oke Mungkin cepatnya itu Untuk Perkenalan sedikit Tentang Laravel Tadi ya Secara install Lagi mana Tadi ada dua cara Saya sarankan Tetap pakai Laragun ya Karena itu Mudah gitu Terus Tadi ya Yang ada MVC Teman-teman Jangan lupa MVC itu Tempatnya dimana aja Terus public ya Untuk menyebabkan aset Di situ ada Roach Roach itu Ya nanti ada hubungannya Dengan view-nya nanti Dan mungkin Cukup sekian Untuk video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Dan pesan saya Seperti biasa Modding itu bukan Yang penting bisa Tapi yang penting terbiasa Oke Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi